Di duga kibat korsleting, Jumat malam dua ruangan kelas sekolah menengah atas negeri 5 di kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, hangus di lalap si jago merah. Nandi penjaga malam SMAN 5 mengatakan, awalnya api muncul dari bagian atap dan merembet ke ruangan kelas 12 IPS dan ruangan kelas bahasa. Karena rangka atap terbuat dari kayu, api cepat membesar dan merembet ke lantai, membakar meja dan kursi yang semuanya berbahan kayu. Lampu mati, lampu mati itu kan keluar, katanya kan duduk di depan sana. Keluar kan lihat, belakang ini lihat ada kulan asap dan ada api yang tinggi gitu. Jadi pas kami lari ke tempat kejadian itu, kelihatan api itu mulai dari pelapon itu kelihatannya. Nah, cepat sekali itu api itu tadi. Sementara itu Kapolsek Jekan Raya Inspektur 2, Tri Marsono mengatakan, kepulan asap dan api muncul tidak lama setelah lampu mati dan diduga akibat korsleting listrik di bagian atap bangunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah tim gabungan pemadam kebakaran menyemprot dan melakukan pendinginan selama satu jam, api bisa dipadamkan. Untuk memastikan penyebab pasti kebakaran, polisi memeriksa saksi mata yang pertama kali melihat kebakaran tersebut. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.